Chelsea Incar Kolibali Raksasa Liga Inggris Chelsea siap untuk bersaing dalam mendapatkan Kalidou Kolibali apabila Napoli bersedia menurunkan bandrol back asal Senegal tersebut. Chelsea dikabarkan sedang mengamati perkembangan keuangan Napoli yang dinilai sedang kekurangan uang. Situasi yang coba dimanfaatkan The Blues. Wartawan sepak bola Italia Ciro Venerato mengklaim staff dan para pemain dari klub papan atas Liga Italia itu belum menerima bayaran sejak Juni lalu. Yang membuat situasi mulai suku panas di sekitar klub. Football London mengatakan Napoli dapat menjual beberapa pemain mereka termasuk Kolibali untuk mengurangi tuntutan gaji. Jika klaim Venerato terbukti benar. Chelsea yang sudah memperkuat lini belakang mereka dengan perekrutan back senior dalam diri Thiago Silva musim panas ini. Dapat mempertimbangkan untuk membeli Kolibali. Jika Napoli terbuka untuk memotong harga jualnya. Pasti bakal tambah kokoh benteng pertahanan Chelsea dengan kedatangan Kolibali. Atau kalian punya pendapat siapa yang paling cocok mengisi potongan puzzle di lini belakang Chelsea guys? Sempat cedera di laga Chelsea vs Tottenham. Begini kondisi Ben Chiwell. Back Chelsea, Ben Chiwell angkat bicara mengenai situasi cederanya. Ia menilai cederanya tidak terlalu serius sehingga ia bisa cepat comeback di sekuan Chelsea. Chiwell yang baru bergabung dengan Chelsea di musim panas ini kembali menjadi andalan Frank Lampard. Ia dimainkan sebagai starter pada laga Big Match melawan Tottenham kemarin. Di bawah kedua pertandingan itu, Chiwell sempat mengeluh kesakitan. Ia memegang pergelangan kakinya dan sempat hampir ditarik oleh Lampard. Namun sang back bisa melanjutkan permainan. Ia terus bermain hingga wasit meniupkan peluit tanda berakhirnya pertandingan. Chiwell mengakui bahwa cedera yang ia rasakan cukup mengganggu. Ia nyaris minta diganti. Namun ia bersyukur bisa melanjutkan permainan. Saya benar-benar kutus asa ingin melanjutkan permainan. Dan syukurlah saya bisa melanjutkan pertandingan. Udah Chiwell di laman tersebut Chelsea. Chiwell mengkonfirmasi bahwa cedera yang ia alami itu tidak seserius jugaan awal. Ia menyebut bahwa ia mungkin sudah bisa bermain pada tengah pekan nanti. Saya baik-baik saja sekarang. Saya ingin segera memulihkan diri dan semoga saya bisa bermain di tengah pekan ini. Chelsea ditunggu laga berat pada tengah pekan nanti. Mereka akan berhadapan dengan Sevilla di lanjutan Liga Champion musim ini. 5 clean seat dari 6 laga. Begitu tanggungnya Eduardo Mendy. Eduardo Mendy baru datang ke Liga Inggris. Keeper anjar Chelsea itu langsung memperlihatkan ketangguhannya. Dengan membuat 5 clean seat dari 6 laga perdananya. Mendy menjadi solusi Chelsea membenahi sektor penjaga gawang. Keeper asal Perancis itu dibeli dari Rennes. Manager Frank Lampat menjadikannya pengganti Kepa. Sebelumnya, keeper asal Spanyol itu langsung kebobolan 6 kali dari 3 laga perdananya di Liga musim ini. Dan Mendy bisa menggantikan Kepa dengan lebih baik. Penjaga gawang berusia 28 tahun itu mampu tampil tangguh di 6 laga perdananya di Premier League. Mendy sudah membuat 5 clean seat alias tak kebobolan dari 6 laga perdananya. Menurut Opta, capaian itu melampaui keeper lain di Liga Inggris. Yang mana banyak terdapat keeper-keeper top lainnya. Ada pun keeper-keeper top lainnya juga belum setanggung Mendy. Di mana keeper Manchester City Ederson Moraes baru membuat 3 clean seat. David De Gea Manchester United 2 clean seat dan Alison Baker Liverpool 2 clean seat. Terakhir, Mendy membuat clean seat saat Chelsea ditahan imbang Tottenham di pekan ke-10 Liga Inggris. Dalam pertandingan di Stamford Bridge minggu 29 November, Mendy membuat beberapa penyelamatan gemilang. Total, Mendy sudah membuat 8 clean seat dari 11 penampilannya bersama Chelsea musim ini. 3 kali tanpa kebobolan lainnya ditorehkan di ajang Liga Champions. Ada yang beranggapan kalau Mendy adalah pembelian terbaik musim ini. Setuju gak guys? Pulanglah. Penggemar Chelsea mimpikan Eden Hazard kembali setelah kekalahan terbaru Real Madrid. Karir Eden Hazard di Real Madrid kembali berubah negatif pada hari Sabtu kemarin ketika pemain Belgia itu dipaksa keluar. Saat kekalahan kandang 2-1 dari Almeria dengan cedera lagi. Hazard hanya bermain 28 kali untuk raksasa Spanyol itu sejak pindah dari Chelsea pada musim panas 2019. Masa-masa pemain 30 tahun di Madrid diganggu oleh cedera dan kurangnya performa. Kemunduran terakhirnya memicu seruan baru untuk kembali ke Chelsea oleh para pendukung The Blues di Twitter. Yang ingin melihat pemain Belgia itu mendapatkan kembali performa terbaiknya di dunia di tempat lamanya. Sayang sekali dan saya tidak benar-benar memahami situasinya. Tim itu tidak akan membantunya saatnya kembali. Ditulis oleh akun Ed Demers 18. Hazard seharusnya mengemasi tasnya dan naik pesawat pertama ke London. Kembalilah ke rumah Eden. Tulis akun at underscore cfc cap. Itu yang terbaik untuk karirnya yang sudah dipertaruhkan. Dia bisa kembali ke Chelsea meskipun itu adalah kesepakatan pinjaman. Chelsea akan mengurus gajinya. Saya yakin dia masih pemain hebat. Tulis at obi olowo. Gimana menurut kalian guys? Bungkus gak nih? Kane puji performa Mason Mount bersama Chelsea Sanksi embargo transfer menjadi permasalahan utama yang dihadapi Chelsea pada musim 2019-2020. Tidak bisa mendatangkan pemain baru membuat Frank Lampat memutuskan untuk memberikan banyak kesempatan pada para pemain muda. Terutama mereka yang berasal dari Akademi. Mason Mount menjadi salah satu nama yang cukup menyita perhatian. Musim lalu dia jadi pemain dengan jumlah penampilan terbanyak di squad Chelsea. Kini di musim 2020-2021, pemain asal Inggris tersebut juga masih menjadi pilihan utama dan sudah tampil dalam 15 pertandingan dengan jumlah menit bermain mencapai 1140. Tak tergoyahkannya posisi Mount dari starting 11 membuat publik mempertanyakan keputusan Lampat. Tak sedikit yang menilai jika sang pelatih menganakmaskan pemain asal Inggris tersebut. Tak jarang Mount juga jadi sasaran kritik di media sosial. Kini pendapat berbeda disampaikan oleh salah satu mantan pemain Manchester United, Roy Keane. Dia menilai bahwa Mason Mount merupakan salah satu sosok penting di dalam squad The Blues saat ini. Saya sangat menyukai Mason Mount. Dia masih bisa terus mengembangkan performa dan selalu bisa terus meningkatkan level permainannya. Ujar Keane seperti dilansir dari Mail. Dia mencetak gol, asis, memberikan operan yang bagus. Saya suka semua yang ada pada dirinya. Sayang, ada banyak kritik di media sosial. Walaupun tidak terlalu mengikuti hal tersebut, saya tetap suka dengan performa Mason Mount. Tambah pria berusia 49 tahun itu. Mason Mount berpotensi untuk tetap berada di starting 11 Chelsea. Kalau mereka menyambangi Sevilla dalam melanjutan pertandingan babak fase grup Liga Champions. Kamis, dini hari nanti. Sampai jumpa di video selanjutnya.